Pertempuran Kapitron, Perang Turki Seljuk, Bizantium September 1048 atau tahun ke-440 Hijriah berlangsung pertempuran di kawasan sekitar Kapitron. Sebuah pertempuran yang akan mengubah peta politik di Asia Minor. Pertempuran tersebut melibatkan kekuatan lama kekaisaran Bizantium melawan kekuatan yang baru saja muncul, Turki Seljuk. Pada masa pergantian milenium pertama masehi, daratan Anatolia atau yang juga disebut Asia Minor masih merupakan kawasan milik Bizantium. Namun, ancaman akan kekuasaan mereka mulai muncul dari sisi timur Anatolia, Turki Seljuk. Bani Turki Seljuk didirikan oleh Togrul Bek dan saudaranya Jufri Bek pada tahun 1037 Masehi atau 428 Hijriah. Bangsa Seljuk sendiri berasal dari suku kanak yang mendiami kawasan Turkistan. Beberapa sumber sejarah menyebutkan bahwa bangsa Seljuk merupakan keturunan Turki Persia. Pada masa awal berdirinya, Bani Seljuk berpusat di kota Nisapur. Tahun 1043 Masehi atau 434 Hijriah, Bani Seljuk memindahkan ibu kota mereka ke Rey. Dalam dokumentasi sejarah pertengahan, dua kota ini telah menjadi otoritas muslim sejak masa Amirul Mukminin Umar bin Khotov. Sebelum pertempuran di Kapetron, Bizantium pernah terlibat kontak militer dengan Turki Seljuk di kawasan Ganja, Azerbaijan. Pada pertempuran perdana melawan bangsa Seljuk tahun 1046 Masehi itu, Bizantium mengalami kekalahan. Kemenangan di Ganja membuat Turki Seljuk bergerak ke arah barat Kapetron. Pasukan Turki Seljuk masuk semakin dalam ke Anatolia. Pada pertempuran di Kapetron, kepemimpinan pasukan Turki Seljuk dipegang oleh Ibrahim Yinal. Dokumentasi sejarah tidak menyebutkan dengan pasti berapa jumlah personil yang dibawa Ibrahim. Di pihak Bizantium terdapat setidaknya 50 ribu personil yang dipersiapkan mempertahankan Kapetron. Dalam pasukan Bizantium, terdapat unit-unit bantuan yang datang dari kerajaan Georgia. Kaisar Bizantium saat itu, Konstantin IX mulai melihat potensi ancaman dari timur yang tidak bisa dianggap sepele. Konstantin IX mengirimkan jenderal terbaiknya, Aron, yang dibantu oleh Katakalon Kekau Menos, sedangkan Juli Georgia dibibin oleh Liparit IV. Namun, pasukan dari Georgia tidak datang dalam waktu yang cepat. Mereka baru bergabung menjelang pertempuran. Situasi ini sempat membuat perselisihan antara Aron dengan Katakalon tentang cara menghadapi pasukan Turki Seljuk. Katakalon Kekau Menos memilih menyerang secara langsung kontingen Turki Seljuk begitu mereka mencapai perbatasan Kapetron. Sedangkan Aron memilih strategi bertahan sambil menunggu datangnya pasukan dari Georgia. Strategi Aron ini mendapat persetujuan dari Konstantin IX. Sementara itu, pasukan Turki Seljuk bergerak dari arah Tabris dengan menyusuri aliran sungai Arakses. Dokumentasi sejarah menyebutkan bahwa unit-unit kecil pasukan Seljuk melancarkan serangan ke kawasan Trebizon, Taron, Taron, dan Horor Zianini. Sedangkan Ibrahim Jinal mengarahkan pasukan utama memasuki kawasan Basen, Theodosio Polis, Arze, dan Mananalis. Sikapasi Bizantium ini membuat Ibrahim Jinal dengan leluasa melancarkan serangan ke titik-titik strategis termasuk benteng Arze. Tanpa penjagaannya memadai, pasukan Turki Seljuk dengan mudah menjatuhkan benteng Arze. Bizantium baru merespon aksi militer Turki Seljuk setelah datangnya bala bantuan dari Georgia membentuk tiga kolom pasukan. Kata Kalon Kekoumenos memimpin sayap kanan, sentral pasukan dibimpin oleh Leiparit IV dan sayap kiri dibimpin oleh Aron. Sedangkan di barisan Turki Seljuk, sentral pasukan dibimpin oleh Aspan Salarius, sayap kiri dibimpin oleh Ibrahim Jinal dan sayap kanan oleh Koro Santes. Sore hari 18 September 1048, Kapetron menjadi saksi pecahnya pertempuran antara Bizantium dan Turki Seljuk. Dalam dokumentasi sejarah, inilah pertempuran pertama Turki Seljuk yang berlangsung di kawasan milik Bizantium. Pertempuran berlangsung hingga malam hari, menjelang gini hari, pasukan Turki Seljuk mulai mundur dari Kapetron. Ibrahim Jinal membawa pasukannya ke benteng Kastrokom, sekitar 50 km di timur Teodosiopolis. Turki Seljuk kehilangan komandan siap kanan mereka, Koro Santes. Namun, Turki Seljuk berhasil membawa Leiparit IV sebagai tawanan. Para ahli sejarah militer pertengahan tidak memberikan penilaian secara jelas hasil dari pertempuran Kapetron. Mereka menganggap hasil akhir pertempuran sebagai kemenangan taktikal Bizantium dan sekaligus kesuksesan strategi Turki Seljuk. Penguasa Turki Seljuk menganggap kampanye militer di Kapetron sebagai kesuksesan. Pasukan Turki Seljuk berhasil melakukan penetrasi ke pedalaman Anatolia yang hanya berjarak 15 hari dari Konstantinopel. Pasukan Ibrahim Jinal berhasil kembali ke Rey dengan membawa ribuan tawanan dan pampasan perang, terutama kuda. Sementara itu, Konstantin IX menyayangkan tertangkapnya Leiparit IV. Dia kemudian mengirim slot kepada Tugur Lubek menawarkan tebusan untuk membebaskan Leiparit IV. Pemimpin Turki Seljuk menyetujui permintaan Konstantin IX, Leiparit IV dibebaskan dengan syarat tidak akan lagi berperang dengan Turki. Hingga beberapa tahun berikutnya tidak ada lagi kontak senjata antara Turki Seljuk melawan Bizantium. Dan baru pada 10 tahun berikutnya, daratan Anatolia akan kembali menjadi medan pertempuran. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati! Selamat menikmati!